yo halo teman-teman baik lagi bersama saya di channel YouTube senselepi gaming Oke teman-teman dikit di video kali ini saya bakal coba review ID yang pengen dijual lagi dan ini adalah ID teman saya ya yang satu server dengan saya ya jadi ya dia udah jarang main game ini lagi dan mungkin ID nya ini juga pengen dijual karena ya ke teman saya itu butuh uang ya atau BU bisa dibilang ya jadi ya dia ID nya pengen dijual dan ID nya ini GG para ya ataupun GG gimang ya karena ya banyak banget X2 X tool X tool ya X tool X tool dan juga ninja-ninja langkahnya itu banyak badan hampir komplit ya kegemat ya dan kita bakal langsung lebih aja sebelum saya review ID ini alangkah baiknya buat teman-teman semuanya yang belum klik yang belum pencet tombol merahnya atau tombol subscribe-nya yo buruan teman-teman tentu nggak apalagi diklik dulu di pencet dulu di subscribe dulu channel ini agar channel semakin berkembang dan semakin bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya dan kalau teman-teman pecat tombol merahnya atau tombol subscribe-nya nanti saya bakal lain lagi giveaway 48 buat teman-teman yang mungkin belum menangin ID ataupun giveaway dari saya nah syarat untuk ikutannya itu gampang dan mudah banget teman-teman cukup subscribe channel ini aktifin aja loncengnya like video ini dan tonton video ini sampai selesai ya buat teman-teman yang mau bertanya-tanya seputar game game Ultimate ini ataupun mau request video seputar game Ultimate ini teman-teman itu bisa banget langsung aja tulis pertanyaan ataupun request video teman-teman di kolom komentar ya dan buat teman-teman yang mau ID nya review seperti ini teman-teman juga bisa banget langsung tulis aja di kolom komentar nanti eh pangripi jadi saya nanti saya bakal kasih tahu nama Instagram ataupun nama Facebook saya biar teman-teman itu bisa DM ataupun cat pribadi lah situ ya jadi ya lebih aman lah ya jadi kita langsung lihat sama aja untuk review nya tunggu sebentar Oke teman-teman jadi kita bakal review ninjanya dulu dan untuk power-powernya disini udah berkurang ya karena ya server ini pernah di merge lagi atau digabungin lagi dan otomatis kan dari mulai X tool ataupun dari mulai mudranya itu bakal kecopet semua ya jadi ya kita harus pasang ulang lagi ya jadi ya di formasinya disini ada pasok KG ada Jinchuriki Killer B ada Earth Release Asuma terus ada Naruto Uzumaki terus ada Madara Uchiha Madara top lah ya terus ada Obito sickpad ya Oh iya buat teman-teman yang misalkan minat dengan ID ini nanti teman-teman bisa langsung cat via WA ya ke pemilik ID ini ya nanti WA nya saya bakal tertaruh di kolom komentar ataupun di deskripsi nanti ya teman-teman bisa tanya aja lebih detail ke pemiliknya ataupun di review ini temen bisa lihat aja ya soalnya saya review juga detail ya di sini ada juga obito top lalu dibawahnya Sasori performance men ada Uchiha Clan nih di sini teman-teman bisa lihat sendiri aja ya soalnya terlalu banyak ya ninjanya ya dan ninjanya rata-rata udah pada kebuka gate unitnya ya dari mulai Legendary Sanin nya atau Uchiha Clan nya atau Sasuke atau Anbu nya sickpad nya atau konanya itu banyak banget yang udah gate 6 ya ataupun udah gate 4 itu udah banyak banget di sini ya dan ninja ini banyak yang ke upgrade juga ya ataupun banyak yang keurus ya jadi ya bagus ya bisa ganti-ganti line up di 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 ninjanya itu bisa di line up bisa ganti-ganti ninja yang lainnya dan juga di formasi turnamen juga bisa ganti-ganti ya jadi ya itu-itu doang itu ya jadi ya bagusnya nge-upgrade ninja selain ninja yang di line up ya teman-teman nanti di turnamen itu bisa ganti-ganti jadi enggak itu-itu doang gitu ninjanya terus di ini juga banyak di sini juga rata-rata udah bada bintang tujuh nah disini kita temen-temen bisa lihat sendiri saya banyak banget yang bintang 6 atau bintang 7 dan untuk combo kartunya kayaknya disini komplit ya ataupun udah ke-unlock semua Hai Nah kita lihat sendiri disini banyak banget sih ninjanya asli ya Nah di sini ada indora fire e juga ada siswa anniversary bawahnya juga masih banyak yang lainnya Ninja S doang disini kayaknya ninja yang belum didapatkan itu adalah Sasuke Rinesha ringan ya ya itu ninja yang lumayan susah saya juga tinggal sedikit lagi untuk sisa sukenya itu sisa mungkin sisa 15 fragment kayaknya tolonglah deflah keluaran lagi pen top-top kayak indora sama Sasuke gitu ya Nah di sini tinggal Sasuke ya kita next ke backpacknya ataupun tasnya tunggu sebentar Oke kita udah didi tasnya nah di tasnya seperti ini ya 167 ini 44 innya masih 10 ini juga ada lima wah ini isinya banyak banget sampai ada lima begini ya Hai terus ini ada tiga ninja 3 star 17 quality ya kita lihat isinya apa aja ya kok seperti ini ya temen-temen lumayan lumayan lah ya lalu dibawahnya seperti ini ini juga kayak gini banyak sih ya minyak-minyaknya ya ataupun boxnya ini banyak mati ada eksternya juga footnya atau R17 gboknya juga masih banyak ini juga banyak seri 8 ya satu ini ada 95 nya ada empat lainnya juga masih banyak banget ini terus bahan-bahan upgrade nya dan juga botol mana nih botol Oh botolnya dibawah ya botol hijau nya juga banyak banget disini ada 100 ya ini temen-temen bisa upgrade puas-puas banget lah ya ini 84 yang yang bawahnya 82 dan juga masih ada lagi dibawahnya nah untuk ini ada 150 ini 20 fragment lagi ini udah bisa bintang 5 ya ini ada 99 62 fragment-fragment yang lainnya juga banyak banget disini ya temen bisa lihat sendiri disini saya bakal Scroll Scroll aja sih lah ya kalau disebutin sih bahwa banyak banget sini ini banyak asli banyak banget ini ya terus ini ada 7 ini 20 ini juga udah kalau temen-temen ingat ini bisa ditukerin dengan Xtool ataupun weapon eh yang ada di event time-limited roadpool ya sekarang itu udah nggak ada ya toket-tokenya ini ya dan dulu combo card juga ada ya di time-limited roadpool ya iya lebih bagus gitu ya sekarang sih udah diubah ya gini ada dua ini 10 wah ini banyak banget ya item-item item yang berguna ataupun langkahnya ya ini ada seribu bawahnya juga masih banyak banget ini tuh ada segala macam senjata disini banyak ya satu dan ini untuk Xtoolnya ya di sini Xtoolnya menurut saya ini wah GG banget ya banyak banget Xtoolnya ya Nah di sini temen-temen bisa lihat Xtool ya di sini ada Xtool Obito Uchiha top ya da energet Obito ada si Uzumaki Naruto top di sini Killer B ini Asuma wah ini banyak banget Xtoolnya ya Nah di sini juga Xtool XSR yang yang lamanya juga banyak banget di sini ada hampir punya ya hampir punya semua malah ya di sini ya tuh ini Xtool untuk siapa ini combo card juga ada ya dari mulai Uchiha klan terus Konoha Sanin lalu di bawahnya juga masih masih banyak nih ya secara yang lainnya nah disini ini adalah Xtoolnya retulnya ya retulnya juga banyak banget ini kalau di Scroll Scroll jauh banget ya kita selanjutnya kita ke rang arenanya dulu ya Oke temen-temen Nah untuk rang arenanya di sini temen-temen misalkan ada yang minat di sini nggak usah khawatir ya nih kira-kira masih bisa nggak bang masuk ke top 10 besar ini bisa banget ya ini bisa banget untuk masuk top 10 besar karena ya top 10 besar ini speednya juga sama ID nggak terlalu jauh ya Nah ini temen-temen udah bisa masuk top 10 malah nih kalau misalkan misalkan ada ada yang ada yang minat dan beli ID ini ya ini udah bisa masuk top 10 malah ya dan ya itu yang rang 4 itu ID saya sendiri ya ini kita kalau misalkan ada yang beli atau ada yang minat dengan ID ini ya kok otomatis ya satu server dengan saya ya lalu kita selanjutnya lagi kita cek dari mulai ninjaki nya untuk ninjaki nya karenanya kayaknya nggak masuk lah ya soalnya kan informasinya itu kan belum diubah-ubah lagi X server juga belum dan kita selanjutnya ya aduh ngelag Oke temen-temen Nah kita bakal lihat indeknya ya Nah indeknya ini ini masih bisa di upgrade ya otomatis powernya ini makin gede lagi ya dan terakhir kali ini powernya adalah 71 juta ya teman-teman dan berkurang sebanyak 40 dan berkurang jadi 48 juta kayaknya tadi ya ini masih bisa banyak masih bisa di upgrade lagi ya no ya apa indek-indeknya ya udah pada mark semua ya rata-rata ya level 7 level 7 level 7 level 7 nah buat temen-temen yang misalkan bingung mau itu kok bisa pada level 7 nah disini temen-temen coba ikutan yang kayak kemarin Asuma itu ya time limited 3 out full dan temen-temen dapetin box yang tiga star ninja itu ya dan ya hasilnya bakal kayak kayak gini ya bintang 7 bintang 7 eh iya level 7 semua ya lalu untuk mudranya disini otomatis banyak banget ya yang mudra pelanginya ya temen-temen bisa lihat ya ini ya Nah itu udah pada di-update juga ya level 60 semua ya rata-rata ya level 6-10 semua rata-rata noh semuanya maka ya lalu kita bakal lihat talentnya temen-temen telannya ini udah di-update juga nih ada yang 15 ada yang level mak juga ada yang yang level 30 ada yang level 15 di ininya juga ada yang level 10 pokoknya rata lah ya terus hewannya nah hewannya ini udah sampai hampir mau terakhir lah ini sisa 8 nih eh 7 ninja rept ya dan rata-rata ini udah di-update semua ya Nah itu ya meskipun masih sedikit tapi lumayan ya juga tuh udah banyak yang penuh penuh juga untuk hewannya ini ya lalu skulpturnya disini udah emas semua ya ataupun udah paling tingkat akhir dan didalamnya juga udah dibeliin semua ya nih contohnya kayak gini ya sebentar ya teh change dulu ya chance nah disini udah dibeliin semua ya untuk yang menggunakan Rio disini udah dibeliin semua jadi ya powernya ini naiknya kencang banget kalau temen-temen misalkan bingung bang skulptur itu buat apa itu temen-temen bisa menaikin power dari situ dengan menggunakan Rio tapi ya rada boros juga sih ya terus untuk tim spiritual disini ada 87.193 ini masih bisa ngejar masih bisa ditambahin lagi sampai bisa top 10 besar ataupun bisa nyampe top 3 ya malah ya untuk Ninja Tula tadi udah kelepas udah semua jadi disini enggak ada itemnya kita bakal lihat disini levelnya 21 sebelahnya 16 sebelahnya 15 sebelahnya 10 nah kayak gitu ya lalu ter kombo kartunya nah kombo kartunya disini udah kebuka semua dan tadi di backpack ataupun di tas itu ada satu kombo kartu lagi ya jadi ya kalau temen-temen misalkan Wah ini kombo kartu baru nih udah rilis nih udah ada di sini tinggal unlock doang nah temen-temen itu udah ada di kapasitasnya itu ya jadi tinggal unlock doang ya buat yang beli ID ini wah ini auto GG gimang sih ya lalu untuk ininya juga tinggal nunggu yang baru-baru aja ataupun yang udah keluar gitu aja ya karena disini udah komplit ya ataupun udah di upgrade semua untuk telet bisnya kita bakal lihat ya telet bisnya disini menggunakan kurama mata tabi dan juga Giyuki ya temen-temen ininya telet bisnya disini ada Giyuki lab bintang dua kurama bintang dua ini bintang tiga kokua bintang empat mata tabi bintang eh bukan ya sukaku bintang empat dan juga si yang lainnya belum dilapetin ya Nah kalau temen-temen bisa lihat disini ada ada satu combo kartu lagi satu box ini ya Nah disini ya kita bakal selanjutnya lagi tunggu sebentar Hai Oke temen-temen kita balik lagi kita bakal lihat disini kliennya nah ini kliennya satu klien dengan saya nih ya Nih saya lagi minta donasi ya untuk Sasuke itu karena tinggal sedikit lagi ya eh eh terus sininya udah mentok lah ya kayaknya ya Nah ya udah 25 ini nih 25 mungkin ininya udah mentok juga 18 lalu Oh ya ini PIP nya hampir mau PIP 5 ya kalau temen-temen top up lagi nih misalkan sebanyak 600 ini otomatis bakal PIP 5 ya jadi ya tunggu apa lagi buat temen-temen yang nyari akun GG yang akunnya bisa udah masuk top 10 besar yang id-nya satu server dengan saya khas kena aja nih yang minat silahkan ya nanti nomor wa apa dari pemilik ID ini saya bakal taruh di deskripsi ataupun di pin kolom komentar ya Nah kita bakal lihat madaranya aja langsung ya nih depannya kayak gini nah ini udah beri bintang 1 semua ini bintang 2 ini bintang belum ada ini ada satu kita bakal lihat untuk upgrade-upgradannya ya nah temen-temen bisa lihat sendiri ya ini buh tinggal upgrade-upgradan ini udah 140 banyak udah level udah tinggi juga ya Hai seperti ini ini udah kayak gini kayak gini kayak gini waduh 142 ya udah dimaksin ya lalu atas seperti ini 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 juga ada 104 waduh dimaksin semua ya kayak gini ini oh ini juga ada yang pelangi ini udah get 6 lalu atasnya disini kayak gini nih kayak gini ini kayak gini 103 ini cursetilnya udah level 20 semua dan ini udah get 6 juga lalu yang paling atas kita bakal lihat disini belum ya ini gampang ya temen-temen tinggal buka aja ya getnya ya karena ya fragment dan juga bahan-bahan untuk buka getnya itu udah ada semua ya di backpack atau di tasnya itu sendiri ya kayak gini kayak gini nah disini juga udah selesai nih tinggal unlock-unlock dong ya misinya ya oke jadi ya kayak gitu kita keluar dulu tunggu sebentar temen-temen oh iya sebagai pembuktian kita kita bakal lihat ya tetap power terakhir dari ID ini ya Nah temen-temen bisa lihat disini nyampai top 7e 12 dengan power sebanyak 71.770.000 ini lapannya enggak tahu sih nyebutnya gimana ya pokoknya segitulah ya dan ini udah dapet returning old juga dan dapet 300 gold kalau nggak salah ya jadi untuk server lama kayaknya gold-nya kok dikit ya dan ini enggak dapet x-tool x-tool atau gitu ya malah dapatnya pocer gold gitu ya enggak tahu juga sih ya jadi ya kayaknya repiannya gitu aja kayaknya udah ada yang kurang nggak ya Udahlah ya udah nggak ada lah ya jadi kayak gitu aja silakan buat temen-temen yang mungkin berminat dengan ID GG gimang yang eksturnya udah lengkap banget di sini udah banyak banget eksturnya dari mulai combo card ninja top ataupun ninja SSR yang lagi meter sekarang ini silakan aja ya kalau temen-temen yang berminat ya dan disini udah lengkap aja dari mulai mudra x-tool weapon ataupun ninja-ninjanya juga banyak kita jadi ya temen-temen tinggal milih aja ya Nah jadi kalau temen-temen yang berminat dengan ID ini temen-temen bisa langsung cat aja pihak WA ke pemilik ID ini nanti WA nya saya bakal taruh di deskripsi ataupun di pin kolom komentar ya jadi ya silakan aja temen-temen cat aja ya kalau temen-temen berminat dengan ID ini ya jadi kayak gitu aja terima kasih buat temen-temen kalian udah nonton video ini sampai akhir terima kasih juga buat temen-temen ada klik atau menurut pencet tombol merahnya atau tombol subscribe-nya yuk buruan temen-temen tunggu apa lagi diklik dulu di pencet dulu di subscribe dulu channel ini agar channel makin berkembang dan saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya dan kalau temen-temen pencet tombol merahnya atau tombol subscribe-nya nanti saya bakal ada lagi giveaway 48 yang buat temen-temen yang mungkin belum menangin ID ataupun giveaway dari saya nah syaratnya itu gampang banget ya temen-temen temen-temen cukup subscribe channel ini aktifin aja loncengnya like video ini dan tonton video ini sampai selesai ya lalu buat temen-temen yang mau bertanya-tanya seputar game Ultimate ini ataupun mau request temen-temen bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya dan buat temen-temen yang ID nya mau di review seperti ini temen-temen juga bisa banget tulis aja di kolom komentar nanti eh Bang review ID saya nanti saya bakal kasih tahu nama IG ataupun nama IP saya biar temen bisa cat ataupun DM pribadi di situ ya jadi kayak gitu aja terima kasih buat temen-temen semuanya dan sampai jumpa di game Ultimate Ice Rifle selanjutnya dadah